selamat menikmati yang menonton video ini tulis di kolom komentar ya kolom retensi ini tentu saja memiliki fungsi utama sebagai kolam pengendali banjir untuk otak Purwokerto kolamnya sendiri ada di dalam sana masih masuk lagi sekarang aku masih berada di jalan masuk dan area parkir yang luas banget itu dia guys menara tratenya dan pujasera madang maning park kalau itu ada masjid, hotel luminar dan ada mal rita juga dan gunung selamatnya ya masalah gagah banget sementara di sebelah selatannya ada bangunan ini katanya sih bakal jadi hotel ya ya kita lihat saja nanti perkembangannya untuk fasilitas pendukung masih dalam proses finishing ya teman-teman termasuk taman-tamannya jadi ini kalau siang masih geresang banget jadi saran aku kalau teman-teman mau kesini mending pagi-pagi sekalian atau sore menjelang sunset biar gak gosong atau kepanasan lagi pula view-nya makin cantik loh ini dia kolam retensi Purwokerto yang dibangun oleh kementerian PUPR dengan anggaran hingga 60 miliaran kita doakan saja cepat selesai proses finishingnya biar makin terlihat keindahannya semoga ini tanamannya cepat tumbuh dan besar ya biar makin hijau nih area sini nih dan ternyata kolam retensinya luas banget ya teman-teman tidak hanya yang disini tapi belok ke arah sana itu seperti teman-teman lihat belok ke kanan ya nanti kita coba lihat kesana nah ini dia teman-teman jalan atau jogging track yang mengelilingi seluruh area kolam retensi kabarnya panjangnya mencapai 530an meter gitu ya wah lumayan berkeringat juga kalau buat sepedaan atau jogging mengelilingi kolam ini tadi aku sudah lihat banyak yang jalan-jalan jogging hingga sepedaan disini mulai dari anak-anak SD ibu-ibu hingga Manula wah kayaknya aku bakal sering jogging juga disini nantinya ayo kita lanjut lagi teman-teman jalan-jalannya mengelilingi jogging track yang ada di kolam retensi ini tuh kayaknya jauh banget ya hehehe ternyata guys di kolam retensi ini banyak ikannya loh buktinya banyak yang mancing disini dan sudah banyak dapat ikannya wah asik banget ya katanya sih ikan yang banyak ada disini adalah ikan bogo pokoknya buat mancing mania wajib cobain mancing disini ya mancing with the view lah karena suasana dan siunya oke banget kayak gini setuju gak teman-teman sekarang aku masih berada di jogging track tempatnya di sebelah barat dan ini ternyata nempel banget dengan pemokiman penduduk ya setahu aku dari sini ya dulu persawaan ya teman-teman dan luas kawasan kolam retensi ini mencapai 8 hektare loh teman-teman luas banget ya ini dia teman-teman menerat-ratai dengan pantulannya di air kolam Masya Allah indah banget ya memang cocok lah kolam retensi Purwokerto ini jadi kawasan wisata juga jadi ngebayangin besok-besok disini ada pepe kayu atau wahana permainan air lainnya pastinya seru banget ternyata di sebelah sini ada area yang lebih menjorok ke barat lagi mungkin ini bakal jadi area terbuka hijau gitu ya karena aku lihat tanahnya sudah diratakan dan ditanami pohon-pohon yang cukup besar semoga cepat numbuh ya pohonnya sekarang aku sudah berdiri di sisi selatan kolam retensi Purwokerto disini ada saluran pembuangan kayak gini dan ada pintu airnya juga seperti yang teman-teman lihat ya oke teman-teman sepertinya aku sudah selesai mengekspor kolam retensi Purwokerto yang masih dalam proses penyelesaian atau finishing gitu ya dan pastinya aku bakal balik ke sini untuk mereview kolam retensi Purwokerto ini kalau sudah selesai segitu dulu video aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka jangan lupa selalu tunggu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video ku selanjutnya bagi yang sudah subscribe aku doain semoga tetap sehat, rejakinya lancar, dan tetap semangat dadah yaaah yaaah yaaah